musik 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 oke, first stop kita mau ke Nyonya Sukhati cabangnya itu cabang pemuda awamangun let's go let's go let's go kita bandingin harga nih kita bandingin 2 brand yang sama yang kecakong sih let's go kita udah sampe di ayam goreng Nyonya Sukhati punya makan suaminya musik 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 kalo yang gue rilai sih pertama kali tuh sini parkirannya kayak luas banget sih liat ga? tuh parkirannya luas, selalu luas terus kayak bangunannya tuh kayak ada nuansa jawa nya gitu terus kita langsung aja masuk kali ya musik 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 Oh we Halo guys. Oke kita nih sekarang lagi, ini series terbaru kita. Ini kita mau, series terbarunya apa namanya? Pecakongsi. Jadi kita mau bandingin 2 restoran yang dulunya satu, sekarang kita mau review mereka. Kayak beda adanya apa aja sih, rasa, harga, kualitas, sama servicenya mereka. Pertama ini kita udah sampe di Ayam Goreng Nyonya Suhati, ini punya mantan suaminya. Kalo si Nyonya Suhati ini, dia tuh logonya itu yang kayak gambarnya ayam aja, ini punya mantan suaminya. Nah kalo yang kayak gambarnya kayak ada cewek gitu, nah itu ibu Suhati. Nah gitu, kurang lebih gitu. Sejarahnya Liv, coba kamu. Jadi tahun 1972 itu mereka ngasih suami istri nih, mereka bikinlah satu restoran Ayam Goreng di Jogja. Jadi ini asal Jogja dengan nama Ayam Goreng Nyonya Suhati. Nah didaftarinnya itu pake nama suaminya, Saklan. Nah terus tahun 1984 mereka expanding nih, mereka buka di Jakarta, Bandung, Bali gitu-gitu. Eh terus tahun 1991 deh kalo gak salah ya. Iya sih betul. Mereka cerai nih, istrinya juga cerai karena masalah rumah tangga. Nah tapi karena didaftarin atas nama suaminya, jadi Ayam Goreng Nyonya Suhati ini semua punya buat suaminya gitu. Nah akhirnya beberapa tahun kemudian, si ibu Suhati ini bikin sendiri. Atau dengan nama Ayam Goreng Suhati, gak pake nyonya tapi pake logo mukanya dia. Betul. Kita pesen ayam separo. Nah separo tuh dapet satu dada, satu paha. Itu. Harganya tuh Rp87.600. Terus kita pesen nasi putih juga, satu biring tuh harganya Rp12.000. Terus sama tetawar, Rp5.000. Ini dapet sambal ya? Dapet sambal juga. Oke. Sambalnya tuh looksnya dia kayak sedikit dark gitu. Terus kayaknya dia gak gitu kasar kayaknya bentukannya. Dia kayak mau lebih halus gitu. Tapi kayak judging from the price. Tadi kayak kita udah sempet liat-liat. Bisa di bilang a bit pricey for me sih. Tapi gak tau buat orang lain. Mungkin karena dia pake ayam kampung kali ya. Bisa jadi juga. Ini sih jujur ayamnya pas dateng wangi banget sih. Nah kita untuk yang episode kali ini, kita mau bandingin ayam cremesnya. Kita fokus di satu menu aja gitu. Masa aja kita mulai kali ya. Oke guys. Aku ambil yang Pak Ade. Oke. Kamu ingin dada ya? Aku dada. Oke. Ini wangi banget guys. Hmm. Ayamnya sendiri lembut banget. Lembut banget. Dada juicy banget. Ayamnya cakep banget sih. Iya. Tekstur ayamnya bagus. Tekstur kremesannya juga cakep ya. Oke sih. Dia warnanya bagus sih aku bilang. Kayak kuning golden brown. Golden brown ya. Terus kayak aku berasanya tuh kayak ayam cremesannya tuh. Dia tuh aku mikir tuh awalnya bakal yang kayak. Keremesan tuh kayak gak nempel gitu loh gak sih. Tapi ini dia nempel kayak di semua ayamnya gitu. Jadi gak yang langsung kayak lo. Kalo lo angkat tuh langsung jatah-jatah tuh enggak gitu. Tapi pas di atas ayamnya aja gitu. Ini gue cocolin sambolnya. Kita makan semua nasi. Ya. Makan apaya tangan nih. Iya lah. Cheers. Cheers. Hmm. 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 Aku mau makan ayamnya. Hmm. Hmm. Enak loh. Dia emang kampung. Serem kampungnya berasa. Tapi dia kayak lembut. Empuk gitu. Hmm. Enak ya. Terus kayak gurunya itu sampe daging-daging gak sih? Iya. Bumbunya sampe. Sampe daging-daging banget sih. Kermesannya enak. Enak ya kermesannya. Enak. Kayak ada bau bawangnya gitu dikermesannya. Hmm. Hmm. Ini gue suka. Sambalnya lebih ke manis gitu ya. Sambalnya coba. Hmm. Ada pedasnya. Cuman. First taste-nya tuh kayak manis gitu. Aku jujur kalo sambal ya. Aku lebih suka yang kayak agak kasar gitu. Jadi dia gak terlalu. Ditumpuknya gak terlalu hancur gitu. Iya. Hmm. Hmm. Mungkin karena dari Jogja. Iya. Ini manis loh. Sensasi manisnya. Iya. Iya sih. Aku suka banget sambil kayak gini. Gitu ya. Hmm. Ini aku suka manis. Kayaknya menurut kamu lumayan golden brown gitu kok luarannya. Kalo buat aku deh golden brown. Ini loh kayak bumbunya itu loh. Masuk sampe ke dalam-dalam daging. Hmm. Oke sih gue bilang. Hmm. Aku kayak, I don't complain sih. Tadi dari service juga mas-masnya ramah-ramah juga. Gue sempet janjakin tur juga di sini. Ini ruangan pertama, ruangan kedua, ketiga kayak gitu. Terus ambience-nya juga bersih banget sih kalo bilang. Bersih ya? Ada kayak nuang sejauh-jauhnya gitu. Hmm. Kalo aku bilang. Luarannya gimana? Kamu liat ayamnya gimana? Dia luarnya garing banget. Dalamnya soft, lembut. Hmm. Kremesannya sih juara. Gitu ya? Hmm. Pantesnya dia juara kremesannya. Hmm. Ini kan kayak pas lu makan gitu ya. Rasanya tuh kayak apa ya. Kayak lembut dari ayamnya. Terus kayak spicesnya kuat banget gitu. Hmm. Kuat semua gitu. Terus kayak lu dapet kayak sensasi kayak rancinus dari si kremesnya gitu. Hmm. Enak sih. Oke kita baru banget beres bayar nih ya. Bersih. Bersih. Oke. Yang atas dibawah ada diatas. Servisnya gimana. And beansnya gimana. So, let's go. Oke. Kita sekarang ke tujuan kedua. Ayam goreng Soeharti. Yang punya ibu Soehartinya. Ini kita ke lokasi yang di Cawang. Let's go. Ayam goreng Soeharti. Ini punya ibunya. Kalo untuk parkiran di luar sini sih sebenernya gak perlukan terlalu luas ya. Tapi dia kayak di bagian belakang sini. Dia makin ke belakang sana tuh semakin luas parkirannya. Oke. Ini kayak di bagian belakangnya nih. Ini parkirannya. Kalian bisa liat luas gak tau. Terus di luas sini nih. Ini ada ruangan VEB-nya. Vibe Jawa nya juga berasal banget nih. Kayak Vibe Kraton yang kalian bisa liat di atas lu. Oh. Sekarang kita udah di ayam goreng Soeharti. Ayam goreng Soeharti. Yang punya ibu Soeharti nya. Iya. Kita di cabang ya Dewi Saki Kacawang. Di sini ayam goreng separuhnya tuh lebih murah sih. Ibu 71.500. Terus nasi putihnya yang sepiring itu juga lebih murah seribu. Dia 11.000. Tapi untuk teh tawarnya lebih mahal 500. Jadi dia 5.500. Kalo di sebelah kan 5.000. Kalo dari luksa sih lebih gede. Ini dikit kayaknya. Secara ukuran ya. Secara apa namanya. Kremesan juga dia lebih. Lebih cerah sih warna kremesannya. Dan dia tuh gak yang nempel sama ayamnya. Dia bisa lepas gitu. Bisa lepas. Terus kalo sambolnya sendiri dia lebih gelap. Dibandingin yang di toko sebelah. Iya. Lebih gelap dan gak selendek itu. Iya. Masa aja kalo kita cobain ya. Cobain ya. Untuk wanginya sih jujur pas dateng dia kayak gak. Wanginya yang sebelumnya ya. Dibandingin yang sebelah. Iya. Ayamnya sih sama-sama. Lembut sih. Sama-sama lembut tuh pasti. Gampang kayak fall. Ya kayak fall of the bones ke easily juga sama. Sama-sama bagus ya. Oke. Cheers. Hmm. Nah kenapa aku berasa dagingnya kayak lebih kasin. Aku berasa kayak sama-sama aja. Tuh aku mau cobain ayamnya ongison deh. Hmm. Sudah tau. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Tau banget sih secara bumbu mirip sih. Hmm. Secara bumbu mirip kayak hampir gak bisa dibedain gitu. Iya bener. Sambalnya juga ya. Sambalnya coba ongison ya. Iya. Sama-sama tipe manis pedas gitu. Kayak kalau yang ini sambalnya jujur gak terlalu gak ada berus-berusnya sama sekali. Apa? Iya. Kalau yang sebelumnya tuh masih ada keen spiciness. Keremesannya lebih garing gitu. Keremesannya lebih garing? Oh lebih garing. Oh iya. Ya lebih garing ya. Maksudnya aku lebih suka. Iya. Kalau juga kayaknya secara warna tuh kayak cook perfection ya. Hmm. Dia gak terlalu lama di minyak gitu. Emas gitu ya. Dan gak terlalu oily. Gak terlalu oily. Soalnya dia kayaknya ngosak di minyaknya tuh bentar gitu. Soalnya tadi kan kayak lebih gelap. Hmm. Untuk KM sendiri ya aku bilang kayaknya rasanya bumbunya kayak hampir-hampir sama sih. Yang bikin beda tuh cuma di keremasan sama di sambulnya. Hmm. Sama harga. Iya. Untuk ini kalau harus diperhatikan in details. Menurut aku ini juga lebih kering dibandingkan sebelah. Iya. Hmm. Hmm. Gak yang kering-kering banget. Cuman ini lebih kering dikit lah ya. Slightly drier gitu kalau buat aku. Ini kermesannya sejuk. Hmm. Hmm. Oke. Ini sekarang kita baru selesai makan dan kita kayak kaget banget. Karena totalnya cuma Rp. 88.000. Gila. Nah ternyata dia tuh ayam separuh itu bukan Rp. 71.500 tapi Rp. 65.000. Selisihnya hampir Rp. 20.000an sama yang sebelah. Nasi putihnya juga ternyata Rp. 10.000 bukan Rp. 11.000. Jadi lebih murah Rp. 2.000. Tapi tawarnya sama dengan sama sebelah Rp. 5.000. Iya. Dan bedanya itu. Di sini tuh gak ada service lift. Hmm. Kalau di sebelah kan kayak ada service kan 5% lagi. Ini gak ada. Ini cuma kayak pajak dasaran doang gitu. Jadi. Sebenarnya secara harga ini murah banget sih. Oke lift. Kamu udah bisa disimpulin sekarang? Bisa. Bisa. Oke. Kalau menurut kamu dari segi apa dulu yang menang-kasa lah. Kasa apa ya? Hmm. Apa yang kamu. Mana yang menang? Buat kamu. Kasa buat aku. Ayam duranya punya mantanzolnya. Oke. Alasannya. Gak cuman asin doang gitu loh. Kayak bumbu rempahnya tuh kayak. Ngeresep sampe daging-dagingnya. Ada wangi lebihnya gitu. Oke. Ada gurihnya. Macam-macam deh rasanya enak. Walaupun keremesannya lebih oily. Tapi untuk overall experience aku pilih sana. Karena ambience nya juga lebih nyaman sih. Kayak tempatnya lebih modern, lebih bersih gitu. Ambience oke. Oke service. Service menurut aku sama-sama aja sih. Sama-sama baik, sama sama ramah. Saat parkir juga sama sekenal bias. Hmm. Harga? Cara harga sebenernya sih beda dikit. Kayaknya aku nih yang sana juga aku gak apa-apa gitu. Oke. Cuman kalau misalnya aku disuruh pilih bakal makan kemana lagi, aku bakal pilih yang nyanyasnya. Gitu. Karena rasanya lebih cocok diangkat. Oke. 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 Rasa dulu ya. Rasa buat aku ayamnya kurang lebih sama. Hampir mirip-mirip lah. Kayak gak terlalu signifikan banget bedanya. Kalau untuk ayamnya sendiri, disana lebih juicy. Karena mungkin dia gak terlalu kering. Gak sekering yang disini. Disana juga gak terlalu kering-kering banget juga gitu. Masih oke lah gitu. Kermesan, aku harus pilih dengan yang ini. Tapi seorang yang lebih juicy ayamnya. Jadi seri lah. Seri. Seri. Buat aku seri. Itu kerasa itu ya. Ambience, aku harus pilih dengan yang nyanyas hati. Yang nyaman pemuda juga. Karena dia lebih... Dia ada sentuhan jawanya. Terus dia kayak lebih putih gitu. Lebih bersih gitu lah. Intinya ada buas juga gitu. Lebih terang ya? Terus banyak ornaments kayak... Kayak bangkunya itu kayak ada fill jawanya juga. Karena kayu-kayu kan. Kalo ini kan kayak kuning gitu. Terus... Itu kalo untuk ambience sebelah sana juga. Service, it's a draw. Kayak dudonya sama-sama ramah juga. Kalo buat aku. Cuman disana kemarin tadi tuh... Orangnya lebih... Gajakin jalan gitu. Jadi kayak mungkin it's a pass point. Tapi... I'll putnya kayak draw aja gitu. Untuk yang servicenya. Sama terakhir, harga. Harga... Sini lebih marah sih. I have to go with yang suhari sih. Final call. Iya. Tapi ini masalahnya nih. Kita judging from... Cabang pemuda sama cawang. Kayak mungkin aja di cabang lain bisa lebih enak gitu kan. Tapi... I guess kayak... Secara keseluruhan mungkin... Bisa dibilang rasa kayak gini lah ulang lebihnya. Rasa mirip-mirip sih ya. Hmm... So ya. I guess kayak that'll be the end of our video. Kalo kalian suka video ini... Please recommend us kayak... Restor mana lagi yang mau kita bandingin. Comment down below. Kalo kalian suka video ini juga jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share ke temen-temen kalian. We'll see you around. See ya. Bye. Jenni. Andes... Terima kasih telah menonton!